Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pong Tanin Kita berada di sesi Intermezzo Interdimensi Sodiak Tema yang akan Kevin sampaikan disini Tentang komunikasi kamu dengan selingkuhan kamu Dalam waktu dekat ini Ada hal apa yang mungkin Nanti bisa menjadi sebuah rambu-rambu Atau ada energi apa yang Alam semesta ini sampaikan kepada kalian Temanya adalah komunikasi kamu dengan selingkuhan kamu Ada sodek apa yang muncul di pembacanya Kevin Kita akan cek bersama-sama Untuk Intermezzo kita kali ini Oke, ada kartu Queen of Swords Ada kartu The Hermit Ada kartu Ace of Swords Ada kartu Tin of Cup Ada kartu Ace of Cup Ada kartu Nine of One Ada kartu The Lover Dan ada kartu Knight of Cup Yang Kevin lihat dari hubungan kamu bersama selingkuhan kamu disini Mungkin ada beberapa yang hubungannya ini lagi dingin ya Hubungannya itu lagi diam dulu Lagi break sebentar Karena takut ketahuan Mungkin kamu ada sinyal-sinyal bahwa pasangan resmi kamu itu sudah mengetahui Jadi kamu ngebatesin dulu untuk hubungan komunikasi bersama dia Meskipun ya Kevin lihat disini ada indikasi kamu mencoba untuk tidak terlalu intens Tapi Kevin melihat bahasa perasaan kamu memang sudah tersampaikan kepada dia ya Karena disini ada kartu Queen of Swords Dimana dia itu juga mengizinkan kamu untuk break sebentar Selagi komunikasi kalian ini masih tetap terjaga Tapi kamu memilih untuk Hermit dulu disini Bahwa agar kita itu jangan terlalu menonjolkan diri Nanti ketahuan sama pasangan resmiku disini Kevin lihat sih ya Pasangan resmi kamu memang sudah mulai curiga sama kamu Jadi kamu mungkin lebih berhati-hati lagi Untuk ngejalanin hubungan bersama selingkuhan kamu disini Queen of Swords disini ada energi alaman udara Dan Kevin melihat untuk energinya disini Ada energinya Libra ya Tapi Libra paling kuat yaitu Libra dekan pertama Dekan kedua September tanggal 23 sampai tanggal 2 Oktober Dan juga Oktober tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 Oktober Untuk Libra dekan keduanya Lalu juga ada energinya Virgo hadir disini Kemudian disitu disusul dari kartu The Hermit Hermit ini juga masih sama Ini ada energinya Virgo hadir Lalu ada kartu S of Swords Nah ini terkait juga komunikasi dengan kamu Ini Kevin ada rambut-rambut sedikit Kamu dalam minggu-minggu ini Minggu-minggu ke depan ini Harus rem dulu komunikasi dengan dia Kalau misalkan mainnya kamu gak cantik disini Kamu rawan sekali ketahuan sama pasangan kamu disini ya Karena S of Swords ini bisa mengindikasi tentang ambisi kamu juga Atau hal-hal yang berkaitan dari Apa yang kamu tunjukkan kepada orang lain Ini bisa diketahui oleh pasangan kamu Jangan terlalu berlebihan Jangan terlalu berlebihan dalam menjalin hubungan dengan pasangan selingkuhan kamu Sorry menjalin hubungan dengan selingkuhan kamu Karena Kevin melihat indikasinya sih Udah ada rada-rada curiga untuk pasangan kamu Lalu disini ada kartu tina of cup ya Meskipun komunikasi kamu dengan dia Yang mungkin lagi ngebatasin dulu Tapi dia masih ada perasaan Yang meluap ke dalam hati kamu disini Jadi Kevin melihat sih ya Kalau dari segi bahasa perasaan Minggu-minggu ini cukup bagus juga Untuk kamu yang mungkin notabene Statusnya adalah selingkuhan orang lain Yang sudah memiliki pasangan Atau mungkin juga Kamu punya pasangan Dan dia adalah selingkuhan kamu Kevin melihat cintanya dia Sama kamu ini cukup besar ya Untuk yang hubungannya selingkuh Dan disini ada elemen udara Elemen udaranya itu ada gemini Ada libra Ada aquarius Dan kartu tina of cup Ini masuk ke energinya Pisces hadir disini Selanjutnya disini ada kartu S of cup Mau bagaimanapun juga Kamu ngejaliin hubungan sama selingkuhan kamu disini Hati dan perasaan kalian ini Masing-masing memiliki sisi kenyamanan yang sama ya Kevin melihat bahwa Ada sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh pasangan kamu Ini justru ada di selingkuhan kamu disini Sehingga kamu ngerasa nyaman Kamu ngerasa nyaman saat menjalin hubungan bersama dia Ada sebuah kebahagiaan menjalin hubungan yang berselingkuh Seperti ini ya Kevin melihat di kartu S of cup Ini paling banyak sih elemen air ya Dan ketuanya Dia adalah Pisces dan Scorpion Oke Untuk kalian yang bersedak Pisces dan Scorpion Scorpio ya Ini cintanya memang ada Dan kamu ngerasain kebahagiaan bersama dia Tapi direm dulu ya Untuk minggu-minggu ini Selanjutnya ada kartu Nine of One Nah ini kartu Nine of One Memang kamu seperti mempertahankan hubungannya ini sendiri ya Walaupun kamu mempertahankan hubungan ini sendiri Tapi Kamu harus yakin dong Apakah kebahagiaan aku yang aku ciptakan bersama selingkuhan kamu ini Bisa membuat kamu ini merasa nyaman atau tidak Kalau misalkan hubungannya gak bikin kamu nyaman Lebih baik untuk detik ini juga Atau dalam minggu-minggu ke depan Kamu untuk beristirahat dulu Jangan terlalu berlebihan dalam menjalin hubungan sama selingkuhan kamu ya Karena Kevin melihat untuk segi komunikasi kamu disini Ada energi stagnasi yang tertahan ya Kalau misalkan kamu gak bisa Nahan diri Ini akan menjadi sebuah perang ya Kevin melihat di kartu Nine of One nya Ini masuk ke energinya Sagittarius hadir disini Lalu ada kartu The Love War Lagi bucin Lagi cinta-cintahan Memang sih ranahnya memang perselingkuhan Tapi Kalian juga tau batas dong Kalau misalkan selingkuhan Komunikasinya juga tau diri Jangan mentang-mentang kamu Ngerasa bahagia sama dia Kamu seolah-olah pengen diutamain Pengen diprioritaskan Jangan seperti itu ya Kalian harus tau Posisi kamu itu dimana Jangan berlebihan Kalau berlebihan nanti komunikasi kamu ke depannya ini Menjadi bermasalah ya Karena masalah kecil bisa dibesar-besarkan Dan masalah besar disepelekan Ini untuk kamu yang bersodiak gemini Kamu atau dia yang bersodiak gemini ya Oke Selanjutnya disini ada kartu Knight of Cup Kesatria Cangkir Selalu menghadirkan sebuah Momen Dimana kamu Ngerasain sebuah kenyamanan bersama dia Iya Cinta kamu yang kamu berikan kepada dia Ini adalah warna yang berbeda Di saat ngejaliin hubungan Ada sesuatu hal yang berbeda Dari dia Untuk saat ini Tapi disaat kamu memberikan cinta yang lebih kepada dia Kamu harus atur ya Jangan sampai tubuh kamu juga dibawa sama dia loh Dan Kevin Lihat ini ada energinya Pisces Yang hadir di pembacanya Kevin Untuk Piscesnya ini Februari tanggal 19 Sampai dengan Februari tanggal 28 Untuk dekan pertamanya Dan Pisces dekan kedua itu Maret tanggal 1 Sampai dengan tanggal 10 Maret Juga ada energinya Aquarius Aquarius Februari tanggal 9 Sampai dengan Februari tanggal 18 Hadir disini Jadi mungkin seperti itu aja Pembacaan Kevin tentang Intermezzo kali ini Dan Kevin tunggu kalian di Intermezzo berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton